Kalo lo jalan beberapa langkah belum nengok berarti lo belum sayang banget sama mobil lo jalan nengok Set! Abil dimana? Atau jangan nengok terus gini Wehehe Wehehe Harus ada gini-gini dulu nih Iya bener-bener Salah satu omong kosong terbesar Laki-laki adalah ini buat investasi sayang Itu bullshit! Sampai jumpa di video selanjutnya Harus lebih gerenong Oh Warisan! Wawancara! Rizwan! Oh iya Lebih cacak omongnya Lebih senior nih kalo ya gini ya kan Hahaha Nah sekarang Waktu itu mas Gak tau pernah wawancarain gua Sekarang gantian ya mas ya? Gantian Ini sebuah kehormatan buat saya untuk di wawancara di Warisan Wawancara Rizwan Gak lah Kalo ini terima kasih banget ya mas Rato Ya Udah ngeluangin waktu nih buat ngobrol-ngobrol nih Oke thank you ya semuanya Salah bukan Oh belum Mobil udah thank you ke duluan Belum dong Oh iya belum ya Nah mas Sekarang nih kita lagi Gue mau nanya-nanya nih sebenernya Tentang Mobil di belakang ini Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu Apa konsep dibalik nama Warisan? Wawancara Rizwan mas Karena gue yang wawancara dan temen wawancara Tadi Saya dihubungi wah ini ada acara Warisan Wah keren nih kayaknya Membahas tentang Legacy Iya Mobil-mobil Legacy yang diturunkan dari ayah ke anak-anaknya gitu kan Ternyata Apa itu Warisan? Warisan tuh wawancara Rizwan Gua Aku bilang respect langsung Tapi bisa juga mas artikannya jadi Legacy bener Legacy Ini kan emang nih mobil gue juga nanti Kalau gue gak bosan ya Bisa diturunkan ke Kalau gak ada harga yang cocok ya mas Bener Lagi-lagi itu semua kan Kalau ada tawaran ya Kenapa-kenapa? Nah mas Kalau dibalik Boleh dijelasin dulu gak sih mas Mobil ini Tipenya apa dan tahun berapa? Ini Cherokee XJ Limited Tahun 96 Kalau kodenya mas Ada apa aja sih mas? XJ Terus apa lagi? XJ Gue gak terlalu tau yang XJ Ada YJ Yang jelas gue Yang saat ini yang masih affordable buat gue XJ Kalau YJ sama TJ Haaa Mahal sekali itu Harganya Waduh 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 Kalau misalnya TJ itu Andre Tauladi punya tuh yang Yang apa ya? Bukan yang Bukan yang Golden Eagle Yang apa gitu gue lupa Itu harganya Yahut Wuuu Kalau YJ aja sekarang 350an ya Sampai 400 Gila Cuma kalau bicara enak Ini Oh paling enak ini mas? Ini gitu Kalau misalnya YJ itu kan emang Ya jeep banget Oh oke 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 Gue pernah nyetir YJ dari Mana ya? Dari Cine Re Pokoknya kayak jarak cuma 45 menit aja Aduh Bungut budak Emang jeep banget gitu Cuma laki bro Laki Iya laki Kalau ini Mertua gue masih doain pake ini Oh Tapi ini juga udah cukup laki mas Ini laki Bat ini Iya bener Vum 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 Iya oi 4 ribu 4 ribu 2 setengah Aduh ini kameramen ini Yang megang kamera ini punya 2 setengah 2.500 Eko horting? Iya Kalau mau nyengin hati Betul Itu pake mesinnya Innova ya mas Hahahaha Hoodie nya aja Cherokee Nah mas Berarti ini tahun berapa mas tadi mas? 96 96? Ya Harganya masih yahood ya maksudnya Yahood tuh maksudnya pada waktu itu atau sekarang? Sekarang? Nah lumayan Lumayan ya maksudnya Jadi emang 96 itu Gue itu SMA tahun 9 Ya segitu 97 Karena gue lulus tahun 2000 kan Berarti Emang gue pertama kali ngeliat ini tuh Temen Ya waktu gue ke sekolah di PL PL orang anak-anak tajir semua kan Wah mobilnya Ada ini Ada estilo Ada Ferio ya waktu itu ya Ada Corolla Yang modelnya Era nya waktu itu Diceperin Terus joknya Ini giniin banget Pusen Gue bilang Bro ini kayaknya ga enak dah bro Ke begini nih bro Emang kayak begini ya bro Kalo setelan Ini gaul men Oh iya 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 Muter-muter mahakan Iya kan Nah diantara semua mobil-mobil Corolla yang di beginiin Ada satu yang bawa Begini ya Iya 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 Bener ga tuh Semua Corolla di rebain Gue ga ngerti Logikanya tuh dimana sih Konsepnya Modifnya tuh dimana di rebain Itu apa kira-kira Kalo lo bisa jelas itu kan anak mobil banget Gua juga bingung sih mas Tapi iya Jadi kan nyetirnya Kaca bening Kan nyetirnya jadi gini mas Lebih agak Sebenernya keliatan keren Menurut mereka Menurut saat itu ya mas Menurut saat itu ya Tapi malah jadi Satu Responnya jadi kurang banget mas Jadi kalo ada apa-apa Malah jadi nubruk duluan Karena setir udah Karena kan harusnya kalo respon Harusnya setirnya gini mas ya Tangan kita ya Kalo udah gini Mau ngapa-ngapain susah Malah jadi celaka Tapi kan ya dulu ya Gaya nomor satu ya mas ya Iya Pokoknya keliatannya Gila Itu kan era-eranya Malah ada di pilar B Iya gak Kalo yang kanan Pilar malah Iya bener Terus juga diceperin Tapi lipnya tuh Di bengkek-bengkek gitu kan Di Gandaria tuh Terus Nah Kalo gua ngeliat Era-era Waktu itu Selain Sedan Yang diceperin Ini Feroza Oh yoi Feroza juga diceperin kan Pendek Itu Jadi Bisa pendek banget tuh mas Lah Yang itu gua juga Ini mobil udah ganteng Gagah gini Kenapa diceperin ya Gitu kan Yang ini Begini aja udah Iya kalo yang diceperin Agak kurang bagus ya mas ya Begini ini Ada satu anak Gua lupa namanya Cuma Dia bawa ginian nih ke sekolah Warna Merah Merah Bergendi ya Merah-merah Maroon bergendi Wah ganteng banget Gila Dan itu Hitungannya Mobil baru kan Iya Baru fresh out of the showroom Udah gitu Mobil Amerika pula Gila Garis-garisnya couldak tak takdak yeah teges teges kan ya udah dari sejak itu gue pengen punya nih ya tapi ya namanya SMA waktu itu gue masih pakai Vespa Sprint yang kagak pakai kuncinya gitu kan reng 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 gitu juga patungan eh kalau demen gue nggak bro ayo kita patungan yuk beli bensin oplosan gitu kan udah ini nggak kebeli banget ya lagi sangat-sangat tidak kebeli bertahun-tahun kemudian ya itu ya sekitar berapa ya ya di usia-usia gua udah mulai ada duit gua pengen punya kayak gini tuh selalu antar dulu kayak abu aros kali ya yang tadi mas rita ya dari dulu udah pengen ya mas ya dari dulu udah pengen tapi itu juga dari dulu pengen dari pasaran masih kalau gak salah ini dulu seratusan aja tuh ya disitu kan 100 juta ya udah bagus gitu ya mas ya 150 antar dulu deh gitu kan terus udah mulai naik 170 antar dulu deh begitu harganya udah fantastis baru gua beli gitu nunggu harga fantastis dulu mas bener bener dan itu juga gua yang goreng juga ya amin ya Allah oke kalau cerita dibalik karena lagi nih temen-temen gua dapet bocoran kalau dapetin mobilnya ada cerita menarik ya mas ya selain dari kenangan dari mas darto di SMA tadi ya apa tuh mas cerita yang jadi gue itu lagi-lagi karena selalu terngiang-ngiang on the back of my head ya pengen punya ini pengen punya ini pengen punya ini gak pengen yang lain yang diatas ini yang country depannya ganteng sih hmm cuma belakangnya masih udah ngebulet kan kalau country itu depannya tuh ganteng banget gitu tapi belakangnya tuh udah ngebulet gitu nah kalau misalnya yang diatas-atasnya ini ya kayak Grand Cherokee gitu-gitu juga udah gak nganaksir lah hmm 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 it's always on the back of my head terus ketemu sama si instagramnya gallery xj hmm dan itu juga harga-harganya fantastis semua yang udah udah mateng nih ya mas ya harganya mas ya enggak dia jual ada yang apa namanya kilometernya rendah banget baru berapa puluh ribu itu udah wah gila tiga gede kepala tiga gede wah gila kan tapi yaudah makanya gue selalu dan ternyata ketika akhirnya gue beli mobil ini dari si mas Rizky bilang sebenernya kita udah follow-followan dari 2 tahun jadi gue udah 2 tahun tuh gue ngeliatin iya 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 mantau mantau wah cakep nih gue nanya berapa harganya segini anjeng mahal gitu terus tar dulu deh tar dulu deh tar dulu deh tar dulu deh itu tuh tar dulu tar dulu yang ini gue percaya bahwa yang namanya mobil itu jodoh-jodohan oke iya kan tar dulu tar dulu tar dulu tar dulu terus tiba-tiba suatu ketika gue gak tau gue lupa gimana caranya eee mas ketemuan aja yuk kata si mas Rizky itu mas Rizky itu oke dan bicara kalo ngebayarin mobil gue gak ada duit cashnya waktu itu oke gak ada duit cashnya ada lah tapi gak cukup untuk ngebayarin mobil nah dia niat banget ngejemput gue abis main golf oke gue abis main golf lagi dimana gue disini yaudah gue jemput ya dia ngejemput langsung ngeracunin 2 lagi oke limitri sama dia bawa yeje gitu Rizky bawa limitri mas Doli orang bengkelnya bawa yeje udah mantep set dan itu gue selama ini belum pernah berada di dalam ceroki not even once oooh mas gue pernah ngelaksin di dalam ceroki nih gak pernah gue gak pernah tau rasanya kayak gimana tuh gak pernah oke 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 gue waktu itu sempet mau beli wrangler rubicon gak jadi gara2 lah anjir mobilnya mahal banget 800 juta tuh kok begini ya iya 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 terus abis itu gue duduk di belakang tegak banget musik iya 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 akhirnya gak jadi nah terus gue belum pernah sekalipun berada di dalam mobil ini ngerasain yaudah rasain aja mas makanya dicumput eh ternyata enak ya hmm polisi tidur lah enak ya deh kayak mobil sedan iya wah anjing enak banget ini terus yaudah dan itu pun tadinya gue mau coba nyetir kan tapi gak usah ya gue di gue di kasih penumpang aja yaudah diantarin sampe rumah wah enak juga ternyata ya geleng geleng ternyata nyaman untuk ukuran jeep tuh gue tidak menyakakan yang tadi mas mikir jeep itu ya keras segala macem ini enggak nih disini malah nyaman wah nyaman ya makin aksir kan ngobrol ngobrol emang kalo ngebangun berapa lama sih ngebangun 6 bulan anjing ngebangun 6 bulan lama banget gitu costnya berapa ya costnya sekitar segini-gini kebetulan kita ada nih mas ada bahan di bengkel berapa bahannya sekitar 100 170 180 gitu mahal juga bahannya ya tapi kondisi bahan ya yaudah liat aja deh gitu kondisi bahan tuh mas iya mantep kan mantep kok kan gue nanya kenapa bisa semahal itu sih emang 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 lagi langka atau spare partnya mahal ternyata iya mas sebenernya bukan faktor value mobilnya naik karena langka atau apa gitu karena emang secara untuk menjadi di level ini emang cost yang dikeluarin gede bahannya aja udah berapa nih BFG ini 4 biji aja udah 20an 20an belum kalo lo mau ganti velgnya aja udah berapa iya kan terus juga untuk mendapatkan kaki-kaki gardan mesin itu juga karena ini kan kalo gak salah gardannya tuh lumayan yang PR lah gitu sering bermasalah ya mas ya sering bermasalah terus juga radiatornya kayak gitu-gitu bahkan ada yang ganti pake radiator double blower dan segala macem tapi ini masih original semuanya masih original semuanya masih original semuanya gitu berarti masalahnya tuh kalo gak gardan yang tadi mas bilang bunyi berarti mas iya kaki-kaki biasanya geledak-geledak geledak-geledak gitu oke sama radiator berarti panas overheat ada yang ganti pake double blower pake kipas karimun karimun ya 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 itu kipas semuanya yang udah ganti pasti pake kipas karimun karena di Estilo juga pake kipas karimun standard karena kenceng mas tapi dia kipas karimun ini tuh kekurangannya cuma satu nyedot disini kayak gede jadi tuh kalo di kalo di mobil gue mas ya si voltmeter nya tuh udah keliatan tuh pas fan nya nyala tuh volt nya bisa turun satu sama satu setengah itu berarti dimodifkan ditambah lagi tuh diganti kipasnya iya jadi replacement dia mas jadi dia tuh si blade nya lebih banyak dibanding kalo yang bawaan Estilo sama tiupannya jauh lebih rincep gitu sih jadi Estilo yang kemarin mau gogog disini bukan nek kita iya next Estilo Estilo gue kenapa ya ga lama setelah itu jebol berberberberberberberberberberberberberberberberberberber mati-mati mati bener karena ternyata tuh ya itu tadi cita maher tuh oli nya ternyata tuh gak naik saat itu, jadi mesinnya memang udah dalam nih, belum, gak normal waktu itu kan baru naik ya mas ya mesinnya baru gua rayonin ternyata gak normal, pas banget lah ya mas Tarto, kita keluar duh 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 demam panggung ketemu sama bintang beneran habis itu ganti mesin Sultan Rizwan Sultan Fatmawati abis itu ceket mobilnya nah mas, berarti mas udah beli mobil ini itu kan 170 juta bahan no, waktu itu bukan yang ini oh bukan yang ini jadi udah pokoknya main aja mas, ke bengkel ada nih bahan, yaudah warnanya apa? warna ijo, wah kebetulan gue suka ijo yaudah, cakep sih mas itu pun sempet ada mundurnya dulu jadi setelah perjumpaan itu gua vakum dulu kayak dua minggu kayak gua mikir-mikir iya apa gak ya 6 bulan gua, gua tahan gak ya? bangun mobil 6 bulan emang harus selama itu? iya mas soalnya di chatnya aja 2 bulan terus belum inain kita untuk mencapai standart yang kita mau gak mau seenaknya aja karena kita fast track dulu, kurang apa gitu kan, oke yaudah, terus abis itu gua main lah ke bengkelnya gua main ke bengkelnya dan memang jomplang banget dari waktu itu yang di mobil yang gua rasain dengan mobil kondisi mobil yang 170 juta itu jauh banget jadi mas udah pernah ngerasain mobil ini? iya mana nih? yang 170 juta ini? cuma liat doang gua liat kondisinya waduh, PRnya banyak juga ya dari interiornya gua bilang, ini nanti bisa nih mencapai level yang kemarin saya rasain itu bisa, makanya butuh proses kan wajih, sama juga ya tapi ini ntar ya ntar kalau ada kropos-kropos ya standart lah body-body work dan segala macem kan interior juga diberesin oke 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 ntar dulu ya, gua mikir-mikir dulu ya setelah gua jalan ke mobil ada lah ini lagi parking nyek gitu oh baru nyampe? ini ada oh oke ini mobil siapa nih? oh ini ada mobil ini kebetulan, mas naksir berapa harganya? ya ntar kita hitung-hitungan dulu gitu oke terus kalau ini gimana? ya kalau ini masih ada PRnya lah yang perlu diperbaiki ini 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 masih ada beberapa list berapa sih? sekian gitu terus gua mikir-mikir wah gua gak ada duit cash sekian tapi gua lagi menunggu transferan standart standart lu freelancer transferan ya kan? freelancer kan kita bukan orang kantoran ya kan? abis ke MC ada duit masuk nih ntar tanggal sekian wah ada duit masuk iya 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 gua hitung-hitung ada duit masuk nih sekian kayaknya bisa deh bisa gak seminggu? seminggu? ngeberesin ini seminggu mas? iya bisa deh beneran nih karena waktu itu listnya lumayan banyak gitu seminggu nih ya gua mau ganti kalau gak salah bannya juga ganti ada pelak apa beberapa lampu terus juga oh ini tadinya kan joke nya kulit kan gua bilang gua gak mau kulit ya gua mau fabric gitu fabric keren walaupun lebih homey tidak period correct ya sorry ya tidak period correct maaf ya tidak period correct sorry ya tapi kalau interior itu lebih ke kenyamanan si yang bawa sih mas iya kalau cocok-cocokan gitu kalau pelek gitu kan kita tuh gak ngeliat langsung kan yang ngeliatin orang lain kan bener kalau interior itu masih ngerasain interior kan kita ngerasain ada kepuasan, benar benar, 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 ini penting banget sih, benar, benar, benar kadang-kadang, gue juga kalo misalnya, lo gak mau ganti pelak apa segala macem pelak kan bukan gue yang ngeliat ya kadang-kadang kalo misalnya itu, ya mendingan gue lebih fokus ke interior lah makanya velaknya juga, lagi-lagi kalo bicara period correct or whatever, dia juga kembalin ke standar si stand mobilnya juga gak pake adapter, jadi dia kan banyak tuh iya, yang lebih dikeluarin, iya lebih keter, biar rata body gitu, jadi agak keluar dikit atau bahkan keluar dikit aja gitu, ini gak gue tetep masuk sesuai dengan kayak keluar dari factory aja sih, paling si fog lampnya itu ini fog lampnya depan tuh mas ya? iya itu ada covernya, benar-benar covernya harus dicopot dulu saat mau ngeliatur gimana iya, dan itu sebenernya sih cuma belum berfungsi ya, karena kan ini lebih ke jeep mall ya bukan, sayang kalo dipake, offroad sayang iya sayang iya sayang sayang apalagi nanti ini yang pake, mertua sayang itu dan akhirnya ha? setelah itu, oke deal ya deal 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 yaudah seminggu prosesnya yaudah gue bayar DP dulu sekian terus juga lucu aja lagi begitu seminggu setelah selesai yang gue udah mengharapkan gue dituting itu hitungan virtual di kepala gue wah transferan masuk deh ternyata transferannya mundur saudara-saudara hahaha lanjeng bro kenapa mundur nih bro transferan bro ya mas sorry mas gini covid pandemi gini banyak orang finance kita anjeg gua lagi mau beli mobil lagi yaudah keren ya gua lagi dengan orang bro mohon maaf kan deh dpk udah masuk transfer gua akan mundur lagi seminggu gapapa deh ya udah santai aja mas untungnya orang yang asik kan galeri fj asik gitu yaudah akhirnya seminggu beres serah terima baru seminggu kemudian gua lunasin jadi sih 170 ini lupain ya mas ya kenapa? yang mobil 170 tadi lupain ya yaudah bye itu itu sudah bye 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 dan mobil ini itu gua lupa oh gua sempet ini gua sempet biasa posting dulu posting kan itu salah satu taktik saya ya sebelum saya ngobrol ke istri saya saya tuh posting dulu kan aku mau main ke bengkel nih terus sok-sok bikin polling pasti keren ga nih guys story guys keren ga nih guys sikat ga nih guys kalau gitu kan bini gua udah liat terus mau beli apaan lagi lo gitu baru itu lu buka pembicaraan itu rata-rata saya melakukan itu ke semua mobil-mobil saya ya kendaraan-kendaraan saya gitu ya kayak kemarin Vespa gitu juga gua posting eh lucu nih beli ga ya padahal sebenernya udah saya DP dan istri saya belum tau kalau bini mas ngomong jangan deh jangan beli itu ah ga mungkin oh ga mungkin kan prinsip saya lebih baik minta maaf daripada minta ini ayo cocok yang penting gua udah ada dulu ga enak nih orangnya butuh duit iya 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 bener-bener orangnya butuh duit masa kita ga ngebantu dosa kalo ga dibantu ini namanya rejeki nanti berkali lipat sayang ah bener cocok ya bener-bener istri gua juga liat sih mas nah itu 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 ini kira-kira mobil-mobil sebanyak ini yang mau buat apaan sih maksudnya ya engga kalo ini kan mobil ada berapa sekarang? ada lima astaghfirullahaladzim lima mobil padahal ini Jakarta jalanan segitu-segitu aja ya tapi jarang ada yang dipake juga sih mas nah berarti itu yang namanya mubanzir mubanzir adalah semua perbuatan yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kayak pertanyaan-pertanyaan jebakan ya bayangkan satu mobil 200-300 juta berapa mulut anak yatim yang bisa diberi makan jadi abisnya gini mas soalnya kita kan di dunianya di otomotif jadi kalo ga ada display car susah iya alasannya itu salah satu omong kosong terbesar laki-laki adalah ini buat investasi sayang itu bullshit karena ujung-ujungnya masih untung bisa balik modal iya gak? iya udah lu beli ini katakan naik eh berapa sih naik? naik 20-30 juta lu dandaninnya maintenancenya berapa? kayak gak ada itu it's fucking bullshit men tapi ada mas apa? kalo kemarin sih alhamdulillah jadi si kecuali emang lu ngomong flip cepet iya kayak Estilo nih alhamdulillah sih gua udah pake lima kali tiganya ditawar orang iya harganya alhamdulillah lebih lebihnya tapi kalo lo hitung-hitung lagi dengan semua udah udah semua udah karena gua selalu ini mas biasa namanya juga ada pedagangnya iya PDG kita ada excelnya oh ada excelnya jadi pas dijumlain oh segini nih oh masih ada cuannya iya sama jadi gua lebih ke upgrade tapi tetep kalo kata bini gua lu jual kendaraan lu upgrade itu gak jadi duit tapi jadi kendaraan lagi upgrade gitu itu sih kendaraan lagi ongkos lagi kan iya iya jadi buat nanti yang lain kali beli mobil dari beliau ingat itu minimal udah ada cuannya 40-50 juta 20 juta gak dikit aja jadi lu tawar-tawar 25-35 masih dapet mas setelah mas ada di kepala mas selama bertahun-tahun mobil ini dari SMA yang ngeliat sosok nih mobilnya keren banget nih setelah mas naikin selama berapa lama nih mas-mas itu punya? ah berapa lama ya gua tau kayaknya belum ada setahun deh belum ada setahun tapi masih udah lumayan dong berarti mas udah mulai ngerasain dari mulai bensin iya kenyamanannya gaya berkendaranya nih gimana itunya terus sama kaki-kakinya apa yang mas rasain? apakah mas yang kayak ini mobilnya enak banget ya ternyata ternyata bener-bener tuh saat itu emang impian gua gak salah atau mas malah mikir kayak oh ternyata banyak banyak misalnya ada yang kekurangannya atau apa gitu mas iya iya memang lagi-lagi ee mungkin selama ini gua kalo ngeliat ya standar OLX kan ngeliat OLX ada harga yang 150 ada yang 130 belum dikasih udah lu jangan beli yang itu sama yang di atas untuk biar langsung ngerasain yang ini karena gua lagi-lagi pertama kali gua masuk dan merasakan menjadi penumpang itu ketika yang diajak ngerasain itu dan pertama kali gua ngerasain bawa itu pas setelah gua beli oke jadi setelah gua main ke bengkel gua ngeliat mobil ini oh iya iya pun gua gak test drive oh mas gak pernah test drive mobil ini? gua gak test drive setelah mas bayar jadi milik mas baru mas bawa? setelah gua bayar oke mas kita lagi rapiin gini gini oke oke setelah terima baru gua bawa oh jadi mobil itu udah rapi gini rasanya udah rapi kok begini rasanya ajeng enak juga di mobil gitu oke jadi mas malah gak ngerasain gak enaknya di mobil jadi langsung langsung dalam kondisi yang prima ya mas ya set langsung di situ buset ini mobil enak banget ya gitu untuk mobil tahun segini enak sekali oke nah ini pertanyaan yang 4.000 ya nah itu kalau 2 setengah hir hir gitu mas ya iya ini ini jangan sakit hati loh ini kita cuma ngatain kameramen doang iya bener nah mas dato ini kan ngomongin masalah 4.000 cc di mobil Amerika iya biasa yang pertanyaan sangat standar bensinnya gimana mas? bensinnya gak pernah ngukur secara akurat ya tetapi kalau gak salah sekitar 1,4 lah 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 gitu yang paling berasa itu gue pernah ah iseng ah pengen isi kalau dari lumayan bukan abis banget ya at least mau nempel-nempel ee itu berapa ya gitu ya udah isi isi gua abisin dulu terus itu isi mas isi full time isi full time 200.000 uh mas ini 400.000 wah mas ini 600.000 pancing kok gak stop-stop ya 800.000 wey 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 stop bak mas kok gak full-full sih rrrr sejuta sejuta mas iya abisnya abisnya maksudnya gua gak hitung lagi abisnya nah sejak itu pokoknya sekitar sekitar seperempat isi seperempat isi jadi kan kayak 200.000 wah cuma 200.000 nih isinya 200.000 isi 200.000 isi 200.000 isi gitu tapi 200.000 nya agak sering iya betul tapi terbayar kan mas terbayar dengan kepuasannya kepuasannya emang enak dan responsif juga responsif bawanya enak feelnya enak gitu kan iya walaupun belum gua bawa off-road ya sayang iya bener tapi kotor iya iya tapi kalo gua punya mobil ini pun jadi ee mall slicker atau city slicker aja kan iya city slicker mobil mall aja motorin kalo MC nya motorin iya dan ini juga mertua gua suka banget pake ini mertua gua umur 55 apa ya 56 ee berhijab cewek ya oh iya berhijab gitu emang dia suka mobil-mobil tinggi gitu kan jadi mam mamma minjem mobil ya pake mam mamma minjem mobil ya oke pake aku mau swap kedepan oke pake nih orang pernah swap semua dia gua mobilnya keren gua iya bagus ya makasih gila gila orang giling-giling aja iya tapi keren sih maso sih ngebayangin kalo ada ibu-ibu gitu ya pake jilbab terus naik ini sih makanya orang pasti naik yoi ngerti ngerti iya ga? ngerti ngerti kacanya bening lagi kan yoi itu nah tapi bener juga tadi tuh kata mas saudara tadi gua udah ga ngertiin bensinnya sih jadi gini temen-temen kalo ngomongin masalah bensin atau konsumsi bahan bakar saat temen-temen ngerasain mobilnya enak kayaknya udah ketutup kali mas ya kebayar iya ga sih mas kebayar maksudnya ga ngomongin masalah oh iya kan lu duit engga ga kayak gitu tapi kepuasannya tuh beda ya mas ya iya betul jadi ga bisa cuman kayak oh tapi borok ya mobilnya tapi kalo mobilnya enak lu enjoy banget di dalam mobilnya terus suka sesuai sama apa yang lu ekspektasiin ya itu kebayar emang kayak gitu-gitu aneh mas ya kebayar karena emang ya lagi-lagi ini hitungannya kan mobil hobi betul betul bisa daily driver bisa gitu kan tapi mobil-mobil hobi yang mungkin 2-3 kali keluar seminggu gitu bener selebihnya ya lu poles-poles di rumah gitu nah ketika keluarpun itu emang lu you wanna get the experience kan bener ga jadi ya sekalian aja isi yang terbaik juga biar masuk tol gitu enak 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 tapi itu tuh bener tuh jadi temen-temen mungkin yang di rumah yang punya mobil hobi yang suka sama mobilnya seperti mas Darto tadi ceritain pasti ngerti buat temen-temen yang mau punya mobil hobi temen-temen cobain ya temen-temen akan dapet experience yang tadi mas Darto bilang mungkin kadang-kadang kita keluar cuma muter-muter tol ga ada tujuan ngibing-ngibing gitu ya mas ya ngopi-ngopi eh ngopi yuk gitu eh kita ngopi yuk deket doang paling tapi kayak ada begitu lo parkir jeruk gitu jalan nengok nengok ya oke itu udah pasti ya mas ya mobil gue keren banget nih keren 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 itu bener tuh itu bener tuh itu bener banget itu penikmatannya bener kalo lo jalan beberapa langka belum nengok berarti lo belum sayang banget sama mobil lo jalan nengok set bagian apa nih aneh? punya mobil 5? itu juga tidak wajar anda merasa punya mobil lima itu wajar riswan kefirullahaladzim gak maksud gua menikmati berkendara bener 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 tapi ini gua masih wajar lah karena semua kan gua pakein ntar yang barong gua pake juga iya mas darah juga ada yang barong ya cakep pake AMG PENTA yoi itu kemarin sempet hampir mau copot banyak iya gua ngeliat lagi jalan gitu suara apaan lagi untung bro pada berhenti kan ternyata bro mobil lo begini tadi bannya ternyata kendor semua semua orang gampang diputar pake jari kalo engga sih bener kayak filmnya iya ban siapa tuh aduh seru banget sih undang desta dong desta juga punya ide loh oh iya? iya wah buat mungkin mas desta lagi nonton boleh mas dengan senang hati kita bisa ngobrol mas desta desta ada mini ada stilo juga ada stilo warna putih ada starlet starlet maksudnya ada ya masih ada ya ada waktunya sih gua sempet ngeliat youtube nya mas dia di bali ada fort everest fort everest dikasih BFG emang selalu ga pernah salah nih ban dia BFG udah full langsung pasang tep ganteng set ngeliat gini ganteng tapi yang 4000 ya iya oh iya ini agak berat mas takutnya kasihan kan mas mesinnya kok berat banget mobilnya kerja gua kerja keras nih mendingan pake ban biasa aja kan mas ya iya lu pake gajah tunggal jadi plong gitu jalannya iya 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 ini jangan tersingung lu kita coba ngatain dengan kameramen kita 2500 nya 2500 jalan mas darto terima kasih banyak ya mas ya udah ngobrol ngobrol udah ngeluangin waktu terima kasih banget buat temen-temen yang nonton jangan lupa untuk support kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen juga biar konten-konten seperti ini biasa mendatangi mas darto dan kawan-kawan tetep ada nih temen-temen iya gak terima kasih sekali lagi untuk mas darto untuk waktunya terima kasih buat temen-temen yang nonton sampai ketemu di video selanjutnya dadah what is time? wawancara this one Ya, one, 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 one This one, show, 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 show Nggak, nganaksir lah It's always on the back of my head Terus ketemu sama si Instagram-nya Galeri XJ itu Oke Sub indo by broth3rmax